Kasih haji Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Zainuddin mengatakan keberangkatan calon jamaah haji Kota Sungai Penuh tahun ini masih menunggu surat edaran dari Kementerian Agama Pusat dikarenakan belum ada keputusan resmi dari Kerajaan Arab Saudi terkait pembukaan penerbangan menuju Tanah Suci. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan bersabar hingga adanya informasi lebih lanjut. Meski demikian beberapa tahapan persiapan haji tetap dilaksanakan seperti pembuatan paspor dan pelunasan biaya haji. Zainuddin menambahkan calon jamaah haji asal Kota Sungai Penuh pada awalnya berjumlah 122 orang namun berkurang menjadi 117 orang. Pengurangan calon jamaah haji disebabkan beberapa faktor diantaranya ada calon jamaah haji yang dimutasi ke daerah lain ada yang menunda keberangkatan dan ada calon jamaah haji yang sakit sehingga tidak memungkinkan berangkat pada tahun ini. Edward Rosmante, Ferry Jambi melaporkan.